5 Cara Mudah Mengerti Pelajaran Pernahkah teman-teman kurang mengerti pelajaran yang diajarkan guru? Mungkin setiap murid pernah mengalaminya ya Itu bisa terjadi saat kita belajar di kelas atau belajar dari rumah Penyebabnya antara lain sulit kesehatan terasi saat belajar Supaya lebih semakin mengerti pelajaran itu Kita bisa melakukan 5 cara mudah mengerti pelajaran sekolah Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya teman-teman Pertama, sesuaikan gaya belajar Setiap anak punya kemampuan berbeda untuk menyerap informasi yang dipelajarinya Ada anak yang lebih mudah belajar dengan cara melihat atau visual Mendengarkan auditori atau belajar dengan menggerakkan tubuh atau kinesthetik Jadi perhatikan kamu termasuk tipe gaya belajar yang mana Apakah tipe visual? Sehingga kamu lebih mudah belajar dengan cara melihat buku seperti membaca dan menghafal Kedua, konsentrasi Saat sedang belajar, kita harus konsentrasi Hindari mengobrol dengan teman atau jauhkan handphone Dan segala macam benda yang bisa mengganggu belajarmu Sebaiknya hindari belajar sambil mengerjakan sesuatu yang lain Seperti membaca buku sambil menonton video Saat di rumah, kita bisa mencari tempat dan suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar Seperti di ruang belajar khusus Agar bisa berkonsentrasi, jangan lupa untuk beristirahat ya teman-teman Otak dan tubuh yang lelah malah akan membuat kita tidak fokus belajar Tiga, bikin singkatan Kita bisa membuat singkatan, akronim atau kata kunci agar lebih gampang mengingat pelajaran Contohnya mengingat toko tiga serangkai dalam sejarah Nah, kita bisa bikin singkatan Docipki Yang merupakan akronim dari Daos Dekar, Cipto Manguntusumo, dan Ki Hajar Dewantara Membuat singkatan bisa dengan mengambil huruf depan atau suku kata terdepannya Dengan begitu, kita akan lebih mudah mengingat Keempat, bikin lagu Masih ingatkah dengan lagu nama-nama hari Atau lagu arah mata angin seperti Timur, Tenggara, Selatan, Barat, Daya, Barat, Barat, Laut, Utara, Timur, Laut Saat kecil, kita belajar lagu itu untuk mengerti arah mata angin, bukan? Nah, ciptakan lagu-lagu sendiri untuk memudahkan kamu dalam belajar Kelima, ulang berkali-kali Semakin sering diasah, kisau akan semakin tajam, kan? Begitu juga ketika belajar Semakin sering kamu ulang mengingat pelajaran Tentu semakin mudah kamu mengingatnya Itulah 5 cara agar kita mudah mengerti pelajaran Kamu bisa pilih cara yang paling nyaman ya Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.